Halo semuanya, perkenalkan kembali nama saya Helen, hari ini kita akan membahas soal matematika. Nah begini soalnya, PT Lassin adalah suatu pengembang perumahan di daerah pemukiman baru. PT tersebut memiliki tanah seluas 12.000 meter persegi. Berencana akan membangun dua tipe rumah, yaitu tipe mawar dengan luas 130 meter persegi dan tipe melati dengan luas 90 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 150 unit. Pengembang merancang laba tiap-tiap tipe rumah 2 juta rupiah dan 1 juta 500 ribu rupiah. Nah kita disini akan membantu PT Lassin untuk menentukan berapa kira-kira jumlah rumah tipe mawar dan berapa kira-kira jumlah rumah tipe melati agar mendapatkan laba yang maksimum. Nah pertama-tama nih, kita harus nulis dulu diketahuinya apa aja. Nah tadi kan diketahui luas tanah yang dimiliki itu 12.000 meter persegi. Lalu rumah tipe mawar 130 meter persegi dan tipe melati 90 meter persegi. Lalu jumlah semua rumah yang akan dibangun jumlahnya itu tidak lebih dari 150 unit. Nah untuk pengaturan laba, tipe mawar labanya itu 2 juta rupiah dan tipe melati 1 juta 500 ribu rupiah. Setelah menuliskan diketahui, kita akan membuat bentuk pertidaksamaannya. Nah apabila tipe mawar ini saya buat jadi A variabelnya, lalu tipe melati saya buat jadi B. Maka 130A tambah 90B kurang dari sama dengan 12.000. 130 itu luas rumah tipe mawar, 90 itu luas rumah tipe melati. Jadi 130 dikali jumlah rumah ditambah, 90 dikali jumlah rumah yang tipe melati itu, luasnya itu tidak lebih dari 12.000. Kenapa? Karena luas lahan yang dimiliki itu kan 12.000. Lalu tadi di soal juga dikatakan bahwa jumlah rumah yang akan dibuat, jumlahnya itu tidak lebih dari 150.000. Jadi A ditambah B kurang lebih sama dengan 150.000. Nah lalu A-nya itu lebih dari sama dengan 0.000. Kenapa? Karena jumlah rumah tidak mungkin negatif. Yang B juga demikian. Nah setelah menentukan bentuk pertidaksamaan, kita harus nentuin titik-titik biar bisa buat grafik. Jadi tadi kan persamaannya nih, yang 130A tambah 90B kurang dari sama dengan 12.000. Nah itu bisa dibikin A-nya misalkan 0, berarti kan B-nya 12.000 dibagi 90. Atau bisa pakai titik-titik lain, misalkan A-nya dibikin 1, atau B-nya dibikin 0, atau B-nya dibikin berapapun. Sama A ditambah B kurang dari sama dengan 150. Nah itu A-nya bisa dibikin 0 dulu, jadi B-nya kan sama dengan 150. Lalu B-nya bikin 0, A-nya sama dengan 150. Biasanya kalau kayak gini tuh lebih gampang buat bikin garisnya itu di grafik gitu. Karena kan tinggal ngehubungin 0,150 sama 150,0. Tapi bisa pakai titik-titik yang lain juga. Nah setelah nentuin titik, kita bisa mulai bikin grafik. Nah grafiknya disini, grafik X sama Y ya. X itu melambangkan A di aku tadi, yang tipe mawar. Lalu Y-nya itu B, tipe melati. Nah sebenarnya tuh nggak mesti pakai A atau B. Jadi teman-teman bisa pakai X atau Y, atau P, Q, R, S, atau yang lain-lain. Nah disini kita bisa lihat ada dua garis. Ada garis A, ada garis B. Nah yang garis A ini, persamaannya 130, X ditambah 90, Y kurang lebih sama dengan 12.000. Lalu yang B, garis B, X ditambah Y, kurang lebih sama dengan 150. Terus ada persamaan C juga, yang X lebih besar atau sama dengan 0. Yang D, Y lebih besar sama dengan 0. Nah setelah bikin garis-garis grafik-grafiknya itu, kita bisa nentuin daerah yang diarsir itu di sebelah mana. Nah cara nentuin daerah yang diarsir, kalau menurut aku sih paling gampang kita pakai salah satu titik itu 0,0. Jadi pusatnya gitu loh. Karena lebih gampang gitu pas dimasukin. Misalkan nih yang A, 130 dikali 0, tambah 90 dikali 0. Kalau dia hasilnya kurang lebih atau sama dengan 12.000, berarti kita arsirnya ke sebelah sana. Nah beda lagi kalau tandanya nanti lebih besar, berarti kita arsirnya ke arah yang sebaliknya, arah yang tidak ada titik 0,0-nya gitu. Nah yang lain juga sama, X tambah Y, kurang dari sama dengan 150. Kita bisa coba pakai titik 0,0 juga. Jadi kayak X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 0 tambah 0, hasilnya memang kurang dari sama dengan 150. Jadi kita bisa arsirnya ke arah yang 0,0 gitu. Lalu yang X lebih besar sama dengan 0 itu, berarti arsirannya ada di arah atasnya sumbu X. Lalu yang Y lebih besar sama dengan 0, arah arsirannya ada di sebelah kanan sumbu Y. Nah habis itu kita bisa nyari yang mana yang diarsir, yang kena arsiran semuanya tadi. Nah disini aku kasih segitiga biru muda yang merupakan daerah arsiran yang kena arsiran tiga-tiganya tadi gitu. Nah habis itu kita bisa hitung titik potong dari kedua garis itu, garis A sama garis B. Nah buat menghitungnya itu, kita harus ubah dulu yang bentuk pertidaksamaan jadi bentuk persamaan, biar bisa kita substitusi eliminasi gitu. Nah habis diubah jadi bentuk persamaan, kita bisa mulai ngerjain sih. Kalau aku, aku ubah dulu nih, A plus B sama dengan 150, jadi A sama dengan 150 dikurang B, jadi B-nya pindah ke belakang. Nah habis itu, 130 A tambah 90 B sama dengan 12 ribu, itu bisa aku bagi 10 dulu semuanya, jadi biar lebih sederhana sih. Jadi 13 A tambah 9 B sama dengan 1.200. Nah disitu aku substitusiin A-nya, jadi 150 min B dari yang atas tadi. Nah nanti dapetnya jadi 1950 min 13 B plus 9 B sama dengan 1.200. Nah terus aku otak-atik, nanti dapet B-nya 750 per 4 sama dengan 187,5. Nah habis itu aku bisa cari A-nya, 150 min B, terus B-nya aku substitusiin dari yang aku udah dapet tadi, nanti dapet A-nya min 37,5. Nah tapi teman-teman nggak mesti pakai cara ini, bisa juga pakai cara yang biasa, dieliminasiin dulu terus disubstitusiin, jadi kayak misalkan A tambah B sama dengan 150, semuanya dikali 90 biar nanti B-nya habis atau gimana gitu. Nanti hasilnya pasti sama kok. Nah jadi dapet titik potongnya A, B atau X, Y, yaitu min 37,5 dan 187,5. Ini X-nya atau A-nya itu negatif, jadi nggak bakal dimasukin pas ngehitung fungsi optimum. Nah sebenarnya nggak perlu ngitung titik potong sih teman-teman, karena X-nya bakal negatif juga kan gitu. Pas tadi bikin grafik juga, kita lihat titik potongnya ada di sebelah yang nggak kena arsiran gitu loh, nggak kena arsiran semuanya gitu. Tadi juga udah dapet daerah arsirannya itu, titik-titik yang kena itu, yang di garis A itu doang, yang 130X tambah 90Y, kurang lebih sama dengan 12.000. Jadi sebenarnya nggak perlu hitung titik potong sih, gabut aja. Tapi bukan berarti semuanya nggak perlu hitung titik potong ya teman-teman. Nih ada contoh, kalau misalkan arsiran-arsiran yang harus dihitung nih titik potongnya. Karena titik potongnya itu nanti bakal dihitung di fungsi optimumnya itu. Nih contohnya, ada yang gambar sebelah sini yang ada merah sama birunya. Nah itu kan arsirannya yang di daerah dalam ini kan. Nah itu kan ada tiga titik tuh, titik yang atas, titik potong, sama titik yang bawah. Nah itu kan kena titik potongnya, jadi harus dihitung titik potongnya. Sama gambar yang lain juga gitu. Nah tadi kan udah diatur tuh labanya, buat tipe mawar 2 juta rupiah, lalu buat tipe melati 1.500.000 rupiah. Nah kita bisa bikin fungsi optimumnya nih. Fungsi A, B jadi 2 juta. A ditambah 1.500.000 rupiah. Nah titik-titik yang tadi kita udah dapetin dari grafik itu kan 0,400 per 3 sama 1.200 per 13,0. Habis itu kita tinggal substitusiin aja sih titik-titik yang tadi kita udah dapet ke fungsi optimumnya. Nah titik-titiknya kan 0,400 per 3. Nah tinggal kita ganti A-nya ganti jadi 0, lalu B-nya ganti jadi 400 per 3. Sama titik yang 1.200 per 13,0 berarti A-nya tinggal kita ganti ke 1.200 per 13 sama B-nya tinggal kita ganti ke 0. Nah disini kelihatan yang mana maksimum, mana minimum. Berarti kan yang maksimum itu yang 0,400 per 3. Jadi A-nya 0, B-nya 400 per 3. Labanya lebih maksimum, labanya 200 juta rupiah. Nah kalau yang minimumnya ini sih A-nya 1.200 per 13 sama B-nya 0. Jadi dapet labanya 184.615.384, sekian, begitu. Jadi laba maksimumnya itu 200 juta rupiah. Sama laba minimum yang didapat itu 184.615.384, sekian, sekian, sekian. Jadi gitu jawabannya teman-teman. Thank you ya udah nonton video aku. Semangat terus belajarnya. Good luck. Dadah!